Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran di lingkungan wilayah kerja Balai Latihan Kerja Padang, Balai Latihan Kerja Padang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, menggelar latihan dan sosialisasi antisipasi terjadinya kebakaran. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan seluruh siswa BLK Padang. Berlokasi di halaman parkir BLK Padang, Jangan Sungai Balang, Bandar Buat, Kecampatan Lubuk Kilangan Kota Padang, sebanyak 300 orang pegawai dan siswa BLK Padang mengikuti pengarahan dan pelatihan standar operasional Pemadam Kebakaran Secara Manual. Pelatihan diinstrukturi oleh unsur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang ini memberikan arahan terhadap standar operasional Pemadam Kebakaran Secara Manual dengan menggunakan karung goni basah dan menggunakan apar atau alat pemadaman ringan yang berisi powder atau ceran CO2. Kepala BLK Padang siam sihari mengimbau sekaligus mengajak kepada seluruh karyawan dan peserta pelatihan untuk dapat menjadikan sosialisasi ini sebagai edukasi awal agar dapat mengetahui cara antisipasi awal dan dapat mempraktekkan bila terjadi kebencana kebakaran di lingkungan BLK Padang umumnya ataupun di lingkungan masyarakat nantinya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun di BLK Padang demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dari bahaya bencana kebakaran. Dengan pelatihan diharapkan agar seluruh peserta dapat mensosialisasikan kegiatan di masyarakat agar masyarakat atau instansi terkait dapat merapkan standar operasional penanggulangan bencana kebakaran secara dini. Dan penanggulangan pemadang kebakaran Bersama dengan dinas sekolah kota kebakaran di kota Padang Nah begini kami akan tiap tahun Jadi kami sudah berdasarkan dengan teman-teman di sekolah pemadang kebakaran di kota Padang Dalam hal yang melengkapi juga peralatan-peralatan kami khususnya untuk pemadang kebakaran ini Ini beserta maupun pegawai diikutkan semua Jadi kita tahu cara atau triknya dalam pemadang kebakaran api Tentunya dari pembimbingan dari teman-teman dari tim pemadang kebakaran matapan Kita melakukan sosialisasi dari dinas kebakaran Bagaimana cara pemadaman tradisional Istilahnya tradisional Dengan menggunakan alat pemadang karung yang dibasahkan Dan mempergunakan apar Apar itu alat pemadang hampir ringan Isinya bisa berupa powder Ada cairan CO2, halon, macam-macam Tapi yang kita pergunakan di sini Yang jenis powder Bagaimana teknik pemadamannya Untuk pengetahuan Keserta di kantor BLK Dari Padang Budi Sundar AIN News melaporkan